Halo, semangat hari ini. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Kembali lagi berjumpa dengan Miss Dwi untuk kita belajar bersama. Miss Dwi hari ini akan menajar anak-anak tentang tema sekolah. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu sekolah? Ya, sekolah adalah tempat untuk kita belajar. Di sekolah, anak-anak akan bertemu dengan bapak atau ibu guru yang akan mengajar anak-anak dan juga teman-teman lain yang ikut belajar bersama. Di sekolah, anak-anak juga akan menjumpai pelangan-pelangan. Misalnya ada ruang kelas, ada area atau tempat untuk bermain, ada lapangan, dan ada juga kantor untuk bapak-ibu guru bekerja. Selama anak-anak berada di sekolah, anak-anak juga wajib mengikuti tata tetik. Apa itu tata tetik? Tata tetik adalah perakuran yang harus ditaati dan dilakukan oleh anak-anak semua. Contohnya, anak-anak kelas kelompok memainkan masuk pada pukul 8 pagi. Ke sekolah memakai baju serata, sesuai dengan jadwalnya. Kemudian, anak-anak sempurna masuk ke dalam kelas, berbaris dan rapi, dan masuk ke dalam kelas. Selanjutnya, di dalam kelas, anak-anak mengikuti pelajaran dengan tertib dan peratur. Anak-anak juga akan diajak untuk makan bersama dan membawa pekal sendiri dari rumah masing-masing. Setelah itu, anak-anak boleh bermain bersama dengan teman-teman dan dengan mis yang ada di dalam kelas. Anak-anak nanti akan pulang pada pukul 10 pagi. Saat pulang, anak-anak juga kembali berbaris dengan rapi, dan menunggu sampai papa atau mama menjemput anak-anak. Selain itu, anak-anak juga ketika berada di sekolah, apabila ingin pergi ke toilet atau mau keluar, anak-anak juga harus meminta izin kepada mis yang ada di dalam kelas. Nah, itu tata-tata yang ada ketika anak-anak bertatap muka atau bertemu langsung atau belajar langsung di sekolah. Karena anak-anak saat ini belajar dari rumah, ada tata tertibnya juga loh. Pertama, anak-anak juga harus masuk pukul 8 pagi. Kemudian, menghidupi pelajaran sesuai dengan jalurannya, dan nanti dibantu oleh papa, mama, atau yang mendampingi anak-anak. Selama anak-anak belajar dari rumah, anak-anak juga harus mendengarkan dengan baik apa yang diajarkan oleh papa atau mama kalian. Nah, nanti setelah itu, anak-anak juga akan mengajar dan mengerjakan tugas-tugas seperti minta pada hari itu. Selama belajar dan belajar di rumah, dan selama anak-anak bersekolah di rumah bersama dengan papa atau mama, anak-anak juga harus tetap disiplin. Nah, demikian anak-anak, tata tertib yang harus anak-anak lakukan selama anak-anak belajar. Baik di sekolah maupun belajar di rumah bersama dengan papa atau mama. Oke anak-anak, kemudian pembelajaran kali ini tentang sekolah dulu, yaitu tentang tata tertib yang ada di sekolah. Anak-anak, mengikuti tata tertib dengan baik ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!